Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan rencana dirinya setelah resmi mengakhiri masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia Dalam kunjungan kerjanya di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada Kamis 12 September 2024 Jokowi menyatakan akan segera kembali ke Solo usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Rencana kepulangan Jokowi ke Solo ini semakin ditegaskan setelah muncul pernyataan dari Menkominfo Budi Ari Setiadi Yang sebelumnya menyebut bahwa Jokowi dinilai cocok untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watim Pres Menanggapi hal tersebut Jokowi sekali lagi menegaskan niatnya untuk kembali ke kampung halaman Pak soal kemarin Pak Menkominfo atau Pak Budi Ari ini mengatakan Bapak ini masih pantas untuk menjadi Watim Pres ini Pak Bapak masih cocok untuk jadi Watim Pres karena terlalu mudah untuk pensiun ini bagaimana Pak tanggapannya Pak? Saya mau pulang ke Solo Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Pulang ke Solo Agak 20 nanti pulang ke Solo Terima kasih Bapak Diketahui, pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabomi Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan digelar pada 20 Oktober 2024 mendatang Rencana kepulangan Jokowi ke Solo ini juga bukan pertama kalinya disampaikan Pada awal tahun ini, Jokowi diselaslah kunjungannya ke pasar tradisional di Purworejo sudah pernah menyatakan bahwa dirinya akan pulang ke Solo setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden dan kembali menjadi rakyat biasa Terima kasih telah menonton